Isu perubahan klimat harus dikaitkan dengan cara yang imediat, sama dengan cara yang tidak dapatkan dan juga cara yang berkontrol. Satu cara untuk menangani perubahan klimat adalah untuk mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dan menggunakan sumber energi yang berhormati untuk mengurangi penyelamatan kita pada fosil. Dan key untuk mitigasi seperti itu adalah untuk mengurangi jumlah biomasa terbuka atau AGB di hutan. Hutan memiliki role penting dalam perubahan klimat, terutama di AGB. Trend sekarang AGB adalah dengan menggunakan teknologi remote sensing dan teknologi AI. Dengan menggunakan penyelamatan remote, kita bisa mengurangi AGB secara langsung menggunakan ekwesi alometrik atau algoritm penyelamatan, seperti penyelamatan penyelamatan. Penyelamatan proyek ini adalah mengurangi AGB menggunakan drone dengan sensor RGB. atau sensor optical RGB saja. Namun, informasi yang berguna dari gambar RGB terbuka terbuka terbuka. Menggunakan gambar RGB sendiri akan mengurangi AGB mengurangi AGB dengan kesempatan yang tinggi dan atau kesalahan yang tinggi. Tetapi dengan penyelamatan teknik penyelamatan penyelamatan, seperti segmentasi semantik, dan penyelamatan 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 penyelamatan, atau penyelamatan 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 penyelamatan, kita bisa mengurangi informasi penyelamatan penyelamatan RGB. dan memiliki Dennis Bend, dalamnya penyelamatan 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 penyelamatanpen mangan, tidakрезakan penyelamatan 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 atau CGAN, tidak oleh menggunakan pepung advantageough RGB셔서 Eight provided sudah terbuka untuk meluangkongี่ kepada RFD dan ke Chen tingkatnya adalah terdependenur dengan kecemenan senelamatan sejarah CGAN. Oleh itu, estimasi AGB dapat diperbaiki dengan menggunakan grafiti yang spesifik dan 3 tingkat ke model untuk menggunakan grafiti yang diperbaiki dengan menggunakan grafiti yang diperbaiki.